selamat menikmati selamat menikmati dan jangan menyerah dan jangan sedih bagi teman-teman yang belum lulus inti dari semua ini adalah teman-teman harus belajar lebih dari sebelumnya agar teman-teman bisa kuliah di universitas yang teman-teman mau yang teman-teman impikan yang teman-teman idam-idamkan selama ini di universitas ternyata kita gak hanya kuliah aja tetapi nanti kita akan diperkenalkan dengan UKM-UKM yang ada di Universitas Andalas ada banyak sekali UKM jadi kita mau bahas UKM yang mana dulu ya Acih udah buka disini UKM-UKM nya jadi Acih akan jelasin satu-satu dari UKM-UKM ini oke kita sekarang udah ada di UKM KOPMA jadi UKM pertama KOPMA nah disini teman-teman bisa follow instagramnya jadi UKM KOPMA ini adalah singkatan kepanjangan KOPMA UNAN itu sendiri adalah Kooperasi Mahasiswa Universitas Andalas dimana unit kegiatan ini kita mau lihat kegiatan apa aja yang di post jadi disini kita bisa lihat bahwa KOPMA itu bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan kesejahteraan dari mahasiswa itu sendiri mahasiswa yang mana yaitu mahasiswa yang ikut dan bergabung dengan kooperasi mahasiswa ini nah jadi teman-teman disini bisa belajar belajar membangun usaha melakukan simpan pinjam kemudian berinvestasi juga bisa karena KOPMA ini sendiri sekarang udah mengembangkan bisnisnya melalui KOPMA Cafe Mart atau KCM itu nanti letaknya dekat gedung I kemudian KOPMA ini adalah UKM yang berbasis dalam bisnis disini gak setelah bergabung mau ngapain nanti teman-teman bisa mengangkat acara ikut semua kegiatan dari KOPMA ini tapi Haci kurang tahu kegiatannya apa-apa aja tapi disini kita bisa lihat bahwa kegiatan dari KOPMA ini sendiri bisa dalam bentuk bakti sosial nah nanti pasti akan ada dibentuk kepanitiaan agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan kemudian ada KOPMA juga ada girl clubnya jadi ini kayaknya untuk yang cewek-cewek aja kemudian ada dikjut ada diksar kegiatannya ada sport club sport club kemudian ada BBMK KOPMA UNAN nah jadi BBMK KOPMA UNAN ini adalah nanti ketika teman-teman udah kuliah nanti ada namanya BBMK nah setiap mahasiswa harus memilih UKM yang ingin dikenalnya nah nanti akan ada kepanitiannya juga biasanya nih UKM akan membuka open recruitment nah teman-teman bisa daftar nah untuk lebih lanjut teman-teman bisa kepoin instagram dari UKM KOPMA UNAN sendiri dan kalau masih kepo tentang UKM follow instagramnya dan chat adminnya bertanya dengan baik dan sopan nah kita lanjut ke UKM selanjutnya yang kedua UKM UKS UNAN UKS ini sendiri kepanjangan dari unit kegiatan seni nah teman-teman bisa follow instagramnya dan kita mau tahu apa aja sih kegiatan yang diposting di instagram unit kegiatan seni UKS memiliki 5 divisi kesenian yang pertama yaitu divisi vokal jadi bagi teman-teman yang punya suara bagus yang pernah dulu jadi bagian dari paduan suara SMA dan ingin melanjutkan bisa bergabung di UKS ini di atas tadi Aci lihat sarumen jadi sarumen ini adalah divisi dari seni rupa kalau misalnya teman-teman SMA dulu suka banget atau mau kenal apa sih itu seni rupa bisa masuk dan join bersama UKS di divisi seni rupa kemudian disini ada divisi dari kayaknya dari gambar ini ya selamat hari tarisa dunia UKS punya divisi tari namanya itu Andalas Seruni Dance jadi teman-teman bisa bergabung sini yang minat melanjutkan dan mengembangkan bakat tarinya bisa bergabung di UKS bagian divisi sanitari nah nah yang mau bergabung di divisi tari bisa bergabung di UKS bagian divisi tari nah jadi yang mau lanjutin bakat tarinya bisa bergabung disini nah kemudian masuk ke divisi musik nah bagi teman-teman yang punya bakat memainkan musik baik itu tradisional maupun yang apa itu ya namanya gitar gitar piano drum apapun musiknya teman-teman bisa mengembangkannya disini nah disini teman-teman bisa lihat yang hobinya juga menggambar melukis bisa melanjutkan dan mengembangkannya bakat bersama UKS baiklah sekarang kita berada di UKM yang ketiga yaitu UKOUNEN jadi UKOUNEN ini adalah kepanjangan dari unit kegiatan olahraga nah kita udah ada di instagramnya teman-teman bisa follow instagramnya dan kepoin apa aja sih kegiatan yang ada di instagramnya UKOUNEN official ini aku mau scroll dan mau lihat apa aja kegiatan yang ada disini nah disini kita bisa lihat ya kalau UKO ini tujuannya mewadahi bakat dan minat mahasiswa di bidang olahraga bisa teman-teman lihat nih ini kayaknya lagi lagi ada acara kemudian cewek ini pegang something yang berhubungan dengan bola pingpong kemudian ini juga ini kayaknya folia nah yang teman-teman yang minat olahraga di UKO ini memfasilitasi semua unit kegiatan yang berhubungan dengan olahraga baik itu foli kemudian bola pingpong kemudian kita mau scroll lagi ke bawah bola bola kaki kemudian nah ketika kita join suatu UKM kita akan kenal dengan petinggi-petinggi dari Universitas Andalas nah ini ini ada kegiatan sepak bola ada kegiatan bola voli nah ini juga voli lagi ini bola sepak bola nah ini yang pakai baju yang pakai baju putih hitam ini kayaknya haji tau salam olahraga oh jadi ini adalah kegiatan dari BBMK UKU Universitas Andalas ini ini angkatan 2019 jadi teman-teman nanti ketika udah masuk kuliah nanti ikut BBMK nah teman-teman pilih lah tuh UKM yang mana yang menurut teman-teman sesuai dengan bakat dan binat keinginan pokoknya semuanya lah pokoknya teman-teman nyaman disana harus gabung disana pokoknya jangan coba-coba untuk tidak ikut BBMK karena benar-benar itu rugi sih kenapa nggak mau mencoba hal baru gitu kan ya nah disini di UKU ini juga memfasilitasi kegiatan nih dari gambarnya ini bulu tangkis catur biasanya kayaknya juga ngadain lomba-lomba ngadain lomba-lomba yang skalanya baik itu antar fakultas Universitas Andalas yang disebut dengan pekan olahraga mahasiswa Universitas Andalas atau disingkat dengan POPNAN ini berada di UKM yang keempat yaitu MAPALAUNAN jadi MAPALAUNAN sendiri adalah kepanjangan dari mahasiswa pecinta alam jadi ini keren banget ya yang hobi banget sama ini camping sama olahraga air panjat tebing mendaki rimba gunung nah bisa bergabung bersama MAPALAUNAN ini kita disini dalam foto ini bisa kita lihat kalau lagi kayaknya itu lagi tiny latihan atau memang lagi pergi mendaki kita pergi mendaki kita pergi panjat tebing atau camping pokoknya ini kegiatan dari MAPALA kita mau lihat yang lain ini kayaknya pecih gak tahu ini kegiatannya lagi ngapain bisa jadi nih kayak apel pagi dulu kali ya pokoknya ini kayak mau pergi nah nih jadi kegiatan di MAPALA ini cocok banget karena lokasi UNAN itu sendiri kan berada di perbukitan nah jadi para mahasiswa pencinta alam bisa join di MAPALA dan ikuti instagram nya nah jadi ketika nanti teman-teman bergabung dengan MAPALA teman-teman akan memilih divisi yang sesuai dengan teman-teman baik itu divisi rimba gunung divisi caving atau divisi panjat tebing pokoknya nanti ikuti open requirement nya dan ikuti gimana cara mendaftarnya dan selamat mengembangkan diri disana mendaftar 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 mendaftar